Menteri Ekologi dan Lingkungan Tiongkok, Fang Luwensho, berjanji akan menjadikan perlindungan lingkungan sebagai prioritas pembangunan kereta api sejauhan Tibet. Melalui simposium, huang menekankan, proyek harus menghindari area sensitif lingkungan dan mengambil langkah-langkah ketat untuk melindungi lingkungan, memastikan investasi dalam perlindungan lingkungan, dan memiliki metode serta teknologi konstruksi yang akan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Kementerian juga akan membentuk mekanisme pengawasan kolaboratif untuk memperkuat pengawasan, penegakan hukum, dan akutabilitas yang akan memiliki toleransi nol dalam hal perusahaan lingkungan ilegal selama pembangunan dan pengoperasian kereta api sejauhan Tibet. Dengan panjang 1.838 km dan kecepatan desain 160 hingga 200 km per jam, jalur rel akan mempersingkat perjalanan dari Cunggu ke Lasha dari 48 jam menjadi 13 jam. Ini adalah jalur kereta api kedua Tiongkok ke Tibet dan salah satu jalur kereta api utama di Tiongkok Barat Bayang.